Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sejenis sirkulasi menyedot Terus membuang Harganya pun sangat terjangkau Rp61.000 Yang kecil warna putih itu Tujuannya untuk membuat gelombang air Kalau yang selang warna biru ini Untuk pengeluaran dari atas Nah dari atasnya itu Kita kasih Wadah bikinan sendiri Dari botol Sosis Terus dikasih Kapas Kasih kapas masukin Setelah itu kan air Masuk dari Topless ini Kesaring sama Kapasnya Jadi kotorannya Di kapas Kita bersihin bisa satu bulan sekali Atau dua bulan sekali Ikan akan tetap bersih dan Insya Allah hidup Nah ini ikannya Saya beli sekitar Empat harian Masih bersih dan ikannya pun Masih hidup semua Cara melubanginya Tempat kapas ini pun Sangat mudah Saya ambil Dari toples sosis Dari saya tempat jualan Saya Lubangin Di sini Tengah Terus samping Samping Terus kapasnya masuk dari Pembukaan sini Dimasukkan Nah terus ini Tak kasih lubang Buat Selang warna biru itu Terus saya masukkan Di sini Jadi lah begini guys Nah ikannya Awet Enggak Mati Nah kebetulan Ini airnya kan Air PDAM Jadi Kalau air PDAM Begini Saya nyalain Gelembungnya Sampai Dua jam Setelah saya nyalain Dua jam Baru saya masukkan Ikan Ikannya Aman Dari air PDAM Tuh Bersih Ikannya sehat Sehat semua Sehat Nah ikannya Sehat Ikan Koi Dan koki Jadi Jadi satu Oke Sekian dari saya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Pecinta Ikan Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh Tuh Terima kasih